Intro Sandra Dewi akhirnya hadir memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Mois di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat kemarin. Mengenakan busana serbah hitam, Sandra tampak tenang dan tidak banyak bicara saat menuju tempat duduknya sebagai saksi. Dalam sidang tersebut wanita kelahiran Bangka Belitung itu menyatakan keberatannya atas tindakan penyidikan kejaksaan agung yang menyita properti, tabungan hingga tas-tas mewah miliknya. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Masih jalan, masih jalan. Masih jalan, masih jalan. Masih maaf, jatuh dibuat nggak butuh apa pak. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya Endorphine Yaitu menutup periklanan yang menggunakan kompok yang terkenal Untuk mempromosikan kota barang Di tahun 2014 ada 23, lebih dari 23 tokoh-tokokan seberedit di Indonesia ini Yang memasih Endorphine yang memberikan seletak Di mana mereka memberikan itu saya mempromosikannya di kota barang Yang mempunyai mengikut 24,2 juta follower Di mana mereka cepat waktu datang saya mempromosikan kaya unboxing Jadi tokoh-toknya saya postin kalau tadi ini di Endorphine toko apa Ini sudah 10 tahun dan ada langsung samsa Jadi dalam benti aku akan mencubungkan ada 8 8,8,8 Tapi dalam saksi yang tidak saya pakai saya jual Jadi tatup ini saya dapatkan Tapi saya pakai dengan potos Kemudian saya boxing Jadi saksi saya banyak Kalau tatup ini Endorphine dan tidak pernah dibeli oleh suami saya Karena tuanya saya tahu Saya tidak mendapatkan tatup-tatup dari tahun 2014 Teman-teman terima kasih Soal perhiasan dan tas ini kan jadi warang bukti ya Dilakukan penyintaan pada penyidikan Nah apa namanya Tentu ada standar pada saat penyidikan Apakah apa namanya Tas-tas ini atau aset ini diperoleh Masuk dalam tempus perbuatannya Baik TPK mampuk TPPU Saya kira tadi sudah dijelaskan Sebagian besar ya Tas-tas yang disita tadi itu masuk dalam tempus TPPU Jadi 2018, 2019, 2020 ke atas itu Sumber dari perolehan tas-tas itu Semua properti, tabungan dan juga tas-tas mewah miliknya itu Bukan pemberian suaminya Properti dan semuanya yang disita kejaksaan agung itu Hasil dari endorsement dan bukan pemberian harfi Nah sebetulnya Jadi silakan saja kalau saksi Ya saksi Sandar Dewa menerangkan Mengenai aset-aset itu tidak ada kaitannya Silakan saja kita hargai Karena itu memang keterangan saksi Tapi kemudian kita kan bicara Soal bukti-bukti lain yang saya kira Mungkin nanti kesimpulan dan alisian Nanti kita kombinasikan Apakah kemudian itu betul Bukan dari apa namanya Hasil endorse misalnya atau segala macam Tapi kita akan lihat karena yang pasti adalah Secara umum aset-aset tadi yang disampaikan itu Masuk dalam tempus Ya tadi disampaikan juga tadi Di penyedikan pun sebetulnya belum Belum pembuktian mengenai apa namanya Mengenai sumber-sumber perolehan juga Belum disampaikan secara lengkap Ya tadi kita lihat memang disampaikan Tapi ya kita harus lihat dulu Karena kami pun sampai saat ini belum Mendapatkan bukti atau dokumen Berkait dengan bahwa itu kemudian hasil dari Ender Sadraba Di tengah protes kerasnya Sandra Dewi seketika tak mampu Membendung air matanya Ketika ditanya ihwal anak Sejak Harvey ditahan sebagai terdakwa Kasus korupsi timah yang merugikan negara Anak-anaknya selalu bertanya Hal itulah yang membuat Sandra menangis Pun dengan Harvey yang larut dalam kesedihan Tak sampai disitu Sandra Dewi kembali menangis Ketika menceritakan Jika tak memiliki uang Dan harus meminjam ke orang tua dan adiknya Lantaran rekening tabungannya Diblokir Kejaksaan Agung Selalu bertanya Apa-apa diri Kenapa gak aturin sekolah lagi Kenapa dia gak mengajak Kenapa yang ini Kenapa kan tadi Karena suami saya Karena dia Ketika tiba Saya bilang ke anak-anak saya Tak hanya Sandra Dewi, dalam sidang tersebut hadir juga adik kandung dan adik iparnya sebagai saksi. Sandra Dewi tampak begitu lantang dan tegas ketika menjawab semua pertanyaan yang datang. Jadi dari kasus ini setelah saya menceritahu adalah BUMN alias PD Timah mengundang dan mengajak swasta untuk bekerjasama untuk kepentingan BUMN yaitu kepentingan negara. Suasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disubuh. Dan saya yakin PD Timah pun mengajak swasta bekerjasama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PD Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan nafaka andil disalankan pesan dan kerjasama yang hanya satu setengah tahun antara swasta dan juga coba kepentingan. Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat belakang itu. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara-saudara saya sampaikan di BUMN untuk hukum. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk melakukan masyarakat. Karena ini tidak terlalu banyak masyarakat, tapi tidak terlalu banyak. Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat berbancang per ekonomi yang dibakar berhukum. Banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat. Artis cantik Ariel Tatum kembali menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena kecantikan dan bakatnya, namun juga karena kepedulian Ariel terhadap sesama. Beberapa hari yang lalu, Ariel Tatum menghadiri suatu acara seminar di Yogyakarta. Dalam unggahan, suatu akun TikTok ad, Niko Ariel, memperlihatkan interaksi hangat dan ramah Ariel Tatum dengan seorang penggemar yang memiliki disabilitas. Video singkat yang beredar luas di jaring maya itu merekam momen ketika Ariel Tatum yang hendak keluar ruangan. Tiba-tiba ia kembali balik badan dan menghampiri penggemarnya yang ternyata seorang disabilitas. Ariel Tatum tampak begitu hangat berbincang dengan penggemarnya tersebut. Terima kasih. Ariel Tatum sama sekali tak canggung untuk berinteraksi dan bahkan terlihat begitu menikmati percakapan tersebut. Gestur tubuhnya yang terbuka, senyum yang tulus membuat banyak orang merasa tersentuh. Tak ayal, sikap ramah dan peduli tanpa memandang status sosial atau kondisi fisik yang ditujukan oleh Ariel Tatum ini, sontak saja menulai pujian dari berbagai kalangan, terutama warganet. Luar biasa. Betul, luar biasa sekali. Benar-benar inspiratif. Iya. Perbincangan yang sangat inspiratif. Jadi, nggak rugi nih pasti kalau udah datang ke sini kan ya. Jauh sebelumnya, aksi peduli juga dilakukan oleh Prilly Latukonsina. Demi bisa berbaur dengan penggemarnya yang memiliki keterbatasan pendengaran, Prilly belajar menggunakan bahasa isyarat. Langkah ini merupakan wujud nyata dari kepeduliannya terhadap para penggemar tuli yang kerap hadir di setiap acara dan premier film yang ia bintangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah aku udah dari 2021 pengen belajar. Terus akhirnya di 2024 bisa belajar. Yang seperti ibu bilang, aku kan harus evolve terus ya. Kita harus berkembang terus gitu. Dan aku juga punya banyak fans yang memang teman-teman tuli, jadi aku pengen bisa berkomunikasi sama mereka dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Di tengah kesibukan itu, Prilly tak pernah melukakan niatnya untuk belajar. Dan akhirnya, ia bisa meluangkan waktu lebih luang untuk mendalami bahasa isyarat secara resmi hingga nantinya bisa memperoleh sertifikat. Motivasi Prilly tentu saja tak semata untuk menambah keahlian. Tetapi, lebih kepada niat tulus untuk bisa lebih dekat dan memahami para pengembarnya yang tuli. Ya susah karena banyak kalimat yang harus diingat, kan nggak boleh sampai salah simbolnya. Tapi yang dibiasakannya adalah dengan aku belajar itu sama sahabat aku. Jadi setiap hari sama sahabat aku, aku berkomunikasinya pakai bahasa isyarat, jadi terbiasa. Kalau mereka senangnya karena aku bisa connect sama mereka, bisa menyemangati mereka juga. Dan sebenarnya aku bilang, aku malah yang terinspirasi sama mereka. Apalagi mereka tuh semangat belajarnya tinggi banget. Kemarin aku mengunjungi mereka latihan teater malah. Pola pada suka karena kayak nggak malu gitu jalan yang sesederhana ini. Nih jengkolnya, lihat betapa manisnya dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa selebgram yang juga istri dari rapper Young Lex, Eriska Nakesha atau Eriska Alexander, belakangan ini menjadi sorotan. Bagaimana tidak menjajal kemampuannya dalam bidang bisnis kuliner Nusantara. Serunya, sebagian besar menu yang dijual di warungnya murni hasil racikan dan masakan sendiri. Ditemui di kediamannya kawasan Cibubur, Eriska mengaku jika ia harus bangun jam 4 pagi untuk mulai memasak. Guys, jadi hari ini aku udah siap-siap mau otw ke warung dekat di belakang rumah. Ini persiapannya udah dibawain satu-satu dan kita masak tadi dari jam 4. Ini berarti siap-siapnya udah dari pagi ya, mungkin masaknya udah dari jam berapa sih Pak? Udah dari jam 4 tadi kita masak. Bahan-bahannya udah disiapin dari hari ini buat masak besok, jadi pagi-pagi udah tinggal kemis-kemis aja gitu. Eriska mengaku jika warung dan konsep yang diusungnya merupakan idenya sendiri dan sudah izin dengan suami. Eriska beralasan jika ia membuka restoran akan berbeda ceritanya, bahkan besar kemungkinan pengunjungnya akan sedikit. Itu sebabnya ia memilih buka warung dekat rumah agar lebih terjangkau. Udah sih, soalnya ini kan emang rumah aku kan betul-betul dekat banget di belakang sini jadi kalau misalkan jauh dan bagus itu belum tentu aku bisa kesana setiap hari karena jauh dari rumah. Kalau ini kan dekat cuma ke belakang doang. Dia bilang, serius, capek gak? Dia bilang, kalau capek gak apa-apa, gak usah, tapi kalau misalkan itu bikin kamu happy ya udah lanjutin gitu. Orang-orang tuh kalau misalkan dia bilang, kalau misalkan tempatnya jadi lebih besar, dia suka sungukan untuk datang gitu. Satu, dia pikir karena bisa harganya lebih mahal gitu, karena terus bajunya harus rapi, kalau ke tempatnya restor ataupun yang bagus gitu loh. Kalau kali sini kan pakai daster dari rumah daripada kesini daripada ngumpul. Karena aku orang Sunda dan aku Betawina. Eriska mengaku sengaja membuka warung untuk menambah pemasukan rumah tangga. Itu sebabnya bisnis kulinernya mendapat dukungan penuh dari suami. Ia bahkan merasa senang setelah beberapa minggu warungnya mulai ramai pengunjung, sehingga omset yang didapat juga cukup lumayan. Tak heran walau ia merasa lelah, namun ketika memetik omset, rasa lelahnya rasanya sudah terobati. Gak ada ya, malah pada suka karena kayak gak malu gitu jualan yang sesederhana ini. Hampir satu kadang satu koma lebih. Sarapan ke depannya, ya biar tutup ramai aja setiap hari. Kita bagusin lah ini sedikit demi sedikit ya, cicil aja gak usah terlalu buru-buru. Ya makasih teman-teman yang udah beramampir ke Warsun, ini lauknya udah hampir habis ya, tinggal dikit lagi. Kita sekarang tutup di jam berapa ini? Jam setengah satuan ya, jam 12. Mantan personil Mahadewi Tata Janeta kian mantap menggeluti dunia bisnis kuliner di kawasan Cipetai, Jakarta Selatan. Tata yang ditemui mengaku, jika sebagian besar menu yang dijual di warungnya itu adalah hasil sentuhan tangannya sendiri. Soal harga tentu saja disesuaikan dengan lingkungan sekitar warungnya. Kalian akan pusing. Nah kebetulan karena suamiku kantornya disini kan di Cipete, jadi kita selalu ketemu gitu. Dia pasti kesini untuk, ya emang dia kesini mulu. Tadi juga ada kan, kantornya disini dekat ya, kita tetap bisa saling berjumpa. Lujung Sumping, hari ini aku mau melayani Mbak May yang ada di depan sana minta kasih lewat komplit. Yucuz, langsung terjun ya, karena anak-anak juga kan masih baru ya. Semuanya ya, tentara pembicaraan. Ih bunda, pakai jengkol ya. Ih bunda, pakai jengkol. Ini jengkolnya, lihat betapa manisnya dia. Dan ini aku ngebumbuin sendiri ya, bikin sendiri ya. Nah, ini langsung pelanggan saya yang udah sering banget atas kesini. Siap-siap. Siap-siap. Selamat datang Mbak May. Sambalnya. Sebenernya gak ada kepikiran sama sekali, cuman karena aku ini kan seneng masak ya. Jadi di rumah itu anak-anak, suamiku, itu pasti aku masakin kan hampir tiap hari. Cuman kalau kita pergi, misalnya jalan-jalan ya ada off-nya lah, aku gak masak. Nah, awalnya itu suamiku bilang, makanan kamu tuh enak loh gitu. Hah, masa sih gitu. Tapi emang dari dulu, ya banyak lah temen-temen aku yang sering aku masakin. Komennya kayak gitu ya, Alhamdulillah. Ya, dibilang enak, Alhamdulillah. Akhirnya, berawal dari situ, terus ada satu temenku, Intan. Nyaranin gitu, Mbak kenapa gak buka restoran gitu. Wow, kalau restoran tuh kan modalnya gede banget. Aku bilang gitu kan, kayaknya aku ntar aja deh kalau itu, udahlah warung-warungan aja gitu. Akhirnya kita nemuin lah lokasi ini, yang memang kita punya tantangan gitu. Lokasi ini tuh kan, orang tuh pada bilang katanya sepi di sini. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah ya, semenjak kita buka hari pertama, padahal kita belum grand opening, penuh terus Alhamdulillah. Gitu, jadi dari situ awalnya, dari iseng, dari yaudahlah gitu. Bukan hanya meracik dan memasak, menurut Tata Janeta, segala keperluan warung hingga penyajian makanan ke pelanggan, serta proses cuci piring dilakukan pula oleh istri Broto Seno itu. Sebenernya sih nanti aku punya asisten yang bener-bener bantuin aku masak ya, jadi aku tinggal oke, kayak gini, kayak gini gitu. Sekarang semua masih sendiri gitu, karena kan gini, setiap orderan orang kan beda-beda. Nah itu masih belajar untuk memanage di dapur, terus memanage juga bagaimana caranya, supaya aku ada yang bantuin masak, kayak gitu loh. Lebih ke pas ini sih, manajemen dapur ya, kita masih belajar banget. Di singgung soal menu andalan, Tata Janeta mengaku jika ia suka dengan tempe mendoan. Itu sebabnya ia mengajak pemirsa gospot meracik hingga memasak mendoan favoritnya, yang disebut-sebut berbeda dengan mendoan yang dijual oleh warung lainnya. Kira-kira seperti apa rasanya? Enak pasti itu, karena Tata hobi juga sih, hobi masak. Jadi udah, daripada masak sendiri, udahlah kita bikin warung kecil-kecilan buat makan siang gitu. Jadi akhirnya aku belajar banyak lah dari mama. Harapannya ya pastilah, harapannya pastinya ya pengen punya restoran yang lebih besar gitu kan, yang bisa banyak, lebih orang, apa, lebih banyak orang lagi menikmati makananku kan gitu. Mudah-mudahan bisa buka cabang, kayak gitulah harapannya. Ya mudah-mudahan Allah ijabah ya. Rona bahagia terlihat jelas di wajah para kru dan pemain sinetron terbelenggur rindu. Tanti mengucap syukur, usai mereka nonton bareng pada penayangan perdananya di RCTI kami sore kemarin, sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Pada sinetron terbelenggur rindu ini, mendapuk aktris Glenka Cisara sebagai Amira, akan beradu acting dengan Luki Perdana, serta para pemain lainnya. Dari all talent, all cast, itu sangat-sangat membantu sih. Maksudnya juga gak yang ada gimana-gimana gitu. Kita bener-bener saling support satu sama lain, terus juga dari om susah darahnya juga itu sangat membantu kita semua. Jadi semuanya itu berjalan mancah sih. Ceritanya sih menurut aku, dari ceritanya itu yang sedih sih. yang aku tuh waktu pertama kali baca sinopsisnya juga kayak, gila nih cerita beneran nih kayak gini kok bisa, kekuat banget, dan emang bener-bener relate gitu loh. Orang yang mendapat musibah berkepi-kepi pasti akan dengar pertanyaan, bagaimana cara menjalani untuk ke depannya, harus survive sendiri, kehilangan anak dan suami, kita emang bener-bener bagus sih. Dan ngeliat dengan penduduknya kita juga. Oke, kebetulan memang di episode pertama, kita berlenggu rindu masuk sebagai suami Amira. Glencah terlihat total memerankan Amira, toko perempuan cantik yang baik hati dan selalu positif memandang hidup. Namun Amira berubah setelah kematian suami dan anaknya. Lantas bagaimana kelanjutan hidup Amira yang semakin terpuruk. Alhamdulillah, dari keluarga sih juga responnya juga meni, dan aku tadi sempat ngeliat juga memang udah gak ada Elso-nya sama sekali. Terima kasih. Meski sudah kelan dari Romeo saat berlagak di atas ring, dan sepakat untuk menjauhi Yasmin, tapi sepertinya janji hanya sebatas janji. Diam-diam, Rangga dengan Ajeng merencanakan niatnya untuk mengundang makan malam Yasmin bersama keluarga Cakradinata, sekaligus melancarkan aksinya untuk melamar Yasmin. Tentu ajakan itu membuat Romeo berkubang dalam galau. Aku benar-benar gak nyangka, kalau nanti malam Yasmin ternyata mau datang untuk acara makan malam bersama. Dan aku emang udah sengaja beliin gaun buat dia. Mudah-mudahan aja, urirnya gak terlambat untuk nganterin gaun itu. Unik sih menurut aku. Dia adalah wanita yang susah ditebak. Kira-kira dia suka sama aku gak ya? Soal acara undangan makan malam itu, aku rasa ada hubungannya sama masangka mau ngulamar kamu deh. Jadi ya, Romeo berharap sih dengan itu, orang kau udah berhenti gangguin Yasmin, dan gangguin Romy juga gitu. Karena kan memang udah pacaran ke Romeo sama Yasmin. Tentu saja ajakan keluarga Cakradinata itu dimanfaatkan betul oleh Yasmin. Apalagi Yasmin bakal masuk ke keluarga Cakradinata untuk melediki siapa orang yang telah membunuh orang tuanya setelah mengetahui isi rekaman video singkat Heru. Ya, aku gak tau. Just in case kalau misalnya, ya itu terjadi. Kamu mau gimana? Kalau aku terima gimana? Sayang, nyangat dong, kenapa sih? Aku rasa itu satu-satunya cara supaya aku bisa masuk ke keluarga Cakradinata dan aku bisa menyusuri semuanya, sayang. Dengan mudah. Terus buat kita gimana? Soalnya hubungan kita akan tetap lanjut. Gak ada yang salah sama hubungan kita, semua akan baik-baik aja. Cuma aku rasa aku harus terima lamaran ini, kalau sampai parangang ngelamar aku harus terima. Karena biar aksesnya lebih gampang. Saingkan kamu tahu. Kekannya lagi buntik. Kekannya gak punya cara lain. Gue sih yakin pasti penelus juga akan bikin ide baru untuk saingan-saingannya gimana. Karena di balik saingan itu si Yasmin sendiri punya misi juga. Kenapa dia mau ada alasan tertentu lah. Dan gue juga tunangan apa, ngelamar Yasmin juga ada maksud dan tujuan tertentu. Di lain sisi, Dania detektif yang dipercaya oleh Baskara pelan-pelan mulai menyusuri dan mencari bukti ihwal rencana pembunuhan Romeo. Saya menemukan fakta baru. Kalau si sniper Romeo itu memang sengaja diracuni oleh kurir makanan. Saya juga ada bukti rekaman keterangan warga yang katanya sempat melihat kurir makanan. Saya juga udah ngelacak ke restoran dan emang bener pak ada pesanan ke alamat si sniper di waktu yang sama dengan waktu perkiraan kematian sniper. Berarti memang pelaku ini udah mempersiapkan semua ya. Ya sebenernya sih Dania kerja sendiri ya. Dania kerja sendiri dan beberapa kali paling nge-report aja untuk ke Pak Baskaranya. Jadi Dania melakukan penyelidikan ke rumah sakit, ke kantor. Pokoknya mencari tahu ya kesehariannya Romeo itu seperti apa? Tanggapan orang-orang tentang Romeo itu apa? Mencari tahu Romeo itu kira-kira punya musuh gak sih? Possible-possible itinya? Siapa sih atau kenapa sih ada yang mau celakain Romeo? Kayak gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Anak Baimuang dan Paula Verhoeven, Kenzo Eldrago, baru saja merayakan ulang tahun yang ketiga pada 9 Oktober 2024 kemarin. Namun, perayaan ulang tahun anak kedua Baim dan Paula tersebut dirayakan dengan suasana berbeda di tengah kisruh rumah tangga. Melalui akun Instagram pribadinya, Paula sempat membagikan momen saat dirinya menyempatkan untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun sang anak. Di momen kejutan tersebut, Paula sudah menyiapkan buket snack coklat dan minuman kesukaan Kenzo. Tak hanya itu, Paula juga membawa makanan untuk dimakan bersama. Oke, sekarang kita lagi mau surprise ini Kenzo. Dan belah siang aku mau surprise ini Kenzo. Terus aku udah bawa milik uang tahun, mau makan bareng Kenzo. Aku mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada coklat dan coklat, karena ini adalah sesuai request-an nih. Jadi adik sukanya coklat sekarang? Iya, sama minum apa-apa ya coklat dulu. Jadi coklat dulu mau apa enggak? Enggak mau ya, coklat dulu. Sama? Coklat dulu. Oke sayang. Namun miris, niat hati Paula memberikan kejutan untuk anaknya bertepuk sebelah tangan dan belum berhasil. Lantaran saat Paula datang ke kantor Baim, anak bungsunya tak berada di tempat. Setibanya di kantor Baim, Paula hanya menemukan hiasan ulang tahun tanpa ada Kenzo di sana. Hanya ada satu orang di kantor, namun tidak mengetahui keberadaan Baim dan anak-anak. Terlihat raut kecewa di wajah Paula. Terlebih, Paula melihat dekorasi ruangan di kantor Baim seperti sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk Kenzo tanpa diketahui Paula. Dalam videonya, Paula juga sempat membubuhi caption. Enjo, mamanya kelupaan diundang ya? Namun menutupi kekecewaannya, Paula menambahkan emoji tersenyum dalam captionnya. Ya, karena tidak bertemu dengan Kenzo, menahan kecewa dan sedihnya, Paula akhirnya meletakkan buket hadiah yang dibawanya di salah satu meja di sudut kantor. Dalam buket hadiah tersebut juga tertulis pesan menyentuh untuk Kenzo. Dalam suratnya, Paula seolah menyiratkan agar anaknya tetap merasakan kalau orang tuanya tetap utuh menyayanginya. Happy birthday Kenzo! Sehat-sehat, mama, papa berdoa agar Kenzo selalu menjadi anak yang soleh. Love always, mama, papa. Kita kasih di sini dulu. Di sini. Ini yang terbakar di sini ya? Ini yang nanti-nanti akan kita pakai di sini. Kita lihat-lihatnya, aku tahu di mana. Yang terbakar. Nanti mama datang lagi, Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu ke mana dia? Jadi nggak tahu jam berapa ya? Nggak, nggak tahu ya. Ini sudah jadi jam apa, Pak? Pagi? Jam berapa kan? Jangan lupa saja ya. Sebenarnya, pasti nyanyi-nyanyi ini. Kesabaran Paula pun berbuah manis. Pada akhirnya, setelah gagal bertemu siang hari, Paula datang lagi ke kantor Baim sekitar pukul 10 malam. Beruntung, dua putra Paula sudah berada di kantor Baim sebelum hari ulang tahun Kenzo berakhir. Namun warganet justru menyorot wajah Kiano, putra pertama Baim yang tampak sedih ketika menghabiskan waktunya bersama Paula. Lagu Bunda Meligus Law yang ditambahkan Paula dalam videonya membuat suasana sedih semakin terasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Netizen pun juga makin ramai menyorot kesulitan yang dialami Paula merayakan ulang tahun Kenzo. Netizen berspekulasi Baim Wong seolah menghalang-halangi pertemuan ibu dan anaknya. Tak hanya itu, surat yang ditulis Paula untuk Kenzo juga menyorot perhatian warganet. Sejumlah warganet mengomentari soal Paula yang masih menghargai Baim di tengah kisru rumah tangganya. Bahkan di kartu ucapannya Paula masih tetap membubuhkan atas nama Mama dan Papa. Sementara itu di hari ulang tahun Kenzo, Baim justru membagikan momen bahagia film yang disutradarainya mendapatkan 1,5 juta penonton. Sementara itu di hari ulang tahun Kenzo, Baim justru membagikan momen. Tinggal hadiahnya! Hadiahnya semua orang disini termasuk kakakku ini dapat 1,5 juta! Mantap, bener ya! Bener ya! Wah, E-Mong! Wah, E-Mong! Wah, E-Mong! Wah, E-Mong! Ya, hingga saat ini Paula memang belum buka suara mengenai perceraiannya dengan Baim. Namun belum lama ini di salah satu podcast, Paula yang hadir sebagai bintang tamu sempat mengurai perihal dirinya yang selalu menomorsatukan keluarga. Meskipun saat ini diketahui Paula sudah mulai sibuk kembali bekerja dan mulai jadi bisnis woman. Anak-anak juga sudah mulai membesarkan, sudah bisa diatur waktunya, walaupun tetap buat aku keluarga nomor 1. Jadi, nganter sekolah masih, nganter anak, kebutuhan anak semua sudah aku harus penuhi keluarga gitu. Nah, setelah itu baru urusan aku pribadi, ngurus-ngurusin sesuatu. Jadi sebenarnya lebih kayak passion sih. Sebenarnya aku juga masih belajar juga bisnisnya. Jadi aku sebenarnya belum sibuk-sibuk amat. Sos sibuk aja. Sos sibuk aja di media sosial ya? Enggak lah. Ya, makanya aku nggak sibuk-sibuk amat. Jadi sebenarnya masih terukur dan masih sama aja. Alhamdulillah nggak ada yang terbengkalai satupun. Cuman lebih kayak mungkin ya terkadang itu mungkin karena sekarang kok punya orang sosial media kali ya. Jadi aktif, kalau dulu kan nggak pernah disyuting. Jadi lebih kayak situ aja. Tapi kalau dibilang dari tahun lalu juga, aku sebenarnya sudah berkolaborasi juga kan dengan satu brand. Aku pengen punya sesuatu kayak misalnya 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 bisnis fashion gitu. Tapi untuk awalnya pasti aku tes dulu marketnya. Apa sih yang masyarakat mau dari aku? Apa yang aku suka? Dari situlah aku berkolaborasi sama beberapa brand. Dan disitu kita tahu, oh berarti ini ya. Jadi kedepannya nanti kalau aku bikin sesuatu sendiri, aku udah tahu nih market aku tuh seperti apa. Terus ditambah lagi kan sekarang pasti ada perubahan. Dengan aku sudah berhijab, otomatis marketnya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya itu lebih kayak apa ya, tes market aja gitu awalnya. Tapi ya kalau sekarang sebenarnya nggak ada banyak perubahan. Aku tetap masih banyak di rumah, masih punya spend time waktu sama anak-anak, sama keluarga. Ya, ini lebih kayak ada orang aja yang videoin. Jadi kesannya aktif di mana-mana. Dalam podcast wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini juga mengaku dirinya memang sudah bekerja jauh sebelum menikah. Diketahui Paula berkarir di dunia modeling sejak tahun 2001. Paula mengungkap dirinya sangat suportif perihal urusan karir dan rumah tangga. Dan selalu tetap mengutamakan izin dari pasangan. Ya, setelah menikah dirinya bisa saja memilih untuk menjadi ibu yang bekerja. Namun, selama pernikahan dengan Baim, Paula diketahui sempat vakum sejenak dari dunia model. Dan fokus mengurus anak-anak dan keluarga. Belakangan, Paula baru kembali sibuk terjun ke dunia modeling dan merambah bisnis. Mungkin karena aku udah bekerja duluan sebelum menikah, jadi buat aku ya selama suami mengizinkan ya buat aku, aku lebih prefer juga bisa punya karir sendiri juga gitu bisa bekerja juga. Karena aku tuh sempat berikin gini, sempat kadang-kadang kita itu jadi ibu rumah tangga itu gak mudah loh. Betul, berat. Berat, tapi sadar gak kita semua suka merendahkan atau melihat sebelah mata tentang ibu rumah tangga. Iya. Oh, kerjanya cuma di rumah gitu. Oh, cuma ibu rumah tangga gitu. Oke. Karena aku ada di masa memang maksudnya, selama suami aku support, pasangan aku support gitu, itu aku akan tetap berkarir. Tapi kalau misalnya pasangan aku bilang, kamu fokus aja sama keluarga, aku pasti akan lakuin itu. Tapi ada momen misalnya kemarin kita, kayak corona apa ya, aktifnya kan di rumah pas kemana. Ada momen aku fokus sama keluarga aku gitu. Itu kalau kerja itu kayak rasanya healing gitu loh. Ngerti gak? Jadi jangan pernah merendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Karena itu sesuatu yang berdedikasi tinggi gitu. Karena ngedidik anak, terus kita harus punya kesehatan mental yang waras juga yang selalu. Anak kalau dua-duanya misalnya ngerenge apa, aktif belum apa. Jadi sebenarnya buat aku itu gak mudah loh gitu. Nah ya, karena aku kalau bersyukur kalau misalnya memang aku setulus udah kerja dan didukung suami, ya aku lebih senang lagi sih. Paula kini semakin terlihat sebagai wanita dewasa yang mandiri. Paula juga dinilai sebagai ibu dan sosok wanita yang sabar menghadapi segala permasalahan. Di tengah kisru rumah tangganya dan ditalak cerai oleh Baim, nyatanya Paula tetap banjir dukungan dari publik. Sebenarnya yang tahu diri kita, yang tahu kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Ya. Maksudnya rumah tangga kita. Dan saya yakin sih, setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Pinter-pinter kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya. Kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang gak mudah, karena aku juga ngelakuin, merasakan. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya gitu. Begitu misalnya masalah datang misalnya gitu. Kayak misalnya tiba-tiba suaminya meninggal atau apa. Ya udah, mungkin nextnya kita harus gimana ya. Benernya kita sebagai manusia itu punya jiwa survival mood gitu. Apapun kondisinya, aku yakin perempuan itu kuat dan dia bisa ngelewatin itu semua. Aku mungkin selain bersyukur dengan survival mood itu, kita juga selalu harus minta pertolongan Allah gitu. Minta ditunjukin seperti apa. Karena aku yakin semua apapun masalahnya itu pasti sudah lokasi itu pasti kita bisa ngelewatin itu. Ya, akhirnya laga yang berlangsung sengit antara tim nasional Indonesia versus Bahrain semalam berakhir imbang dengan skor 2-2. Kedua tim sama-sama kuat dan bermain hati-hati. Apalagi pada laga ini, baik tim asuhan Sinteyong maupun tim asuhan Dragan Talajik sama-sama berusaha ingin meraih poin maksimal. Tapi apa daya, laga harus berakhir imbang. Indonesia tertinggal lebih dulu oleh tendangan bebas di luar kotak final T di menit ke-15. Sepakan Mohamed Marhon tak disangka Martin Pais membentur tian gawang pojok kanan hingga bola masuk ke dalam kotak. Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bola dalam kemelut gawang Bahrain. Ragnar Orat Mahmun sukses menjebol jala gawang Bahrain di menit 45 sebelum turun minum. Indonesia kembali unggul setelah striker Rafael Strick sukses melesakan gol ke pojok kanan gawang Bahrain pada menit 74. Sejak gol kemenangan dari Rafael itu seolah kemenangan sudah di depan mata. Sayangnya menit tambahan waktu yang sedianya hanya 6 menit tiba-tiba ditambah oleh wasit. Dan di menit tambahan waktu ke-9 itulah gol kontroversial dari sepakan pojok sukses dilesakan kembali oleh Mohamed Marhon. Protes keras sempat terjadi hingga manajer timnas diganjar kartu merah. Tapi peluit panjang sudah ditiup wasit. Tidak bisa di... Ya sempat tidak aman harus bisa dijaga ya agar tidak terpancing lagi. Memang ini mengecewa. Begitu menyakitkan dan bagaimana caranya di penghujung laga ada tambahan yang mungkin kita anggap misterius ini. Iya ini memang sesuatu yang sangat kontroversial ya. Artinya bahwa semua mata memandang. Tapi dengan hati-hati, 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 hati-hati. Ya kalau enggak dikasih ke-9 di, hati-hati, hati-hati. Ya pojok biasa, hati-hati. Artinya benar kan salah satu. Ya nggak mau lah sampai timnya kalah, mau ditonton sama pangerannya. Sampai terjadi kalah itu nggak mungkin. Ya nggak tahu deh wasit ini, ada gini-gininya kayak gimana. Sebelum laga sengit berlangsung, sai war antara supporter tim Garuda dan media Bahrain memang sempat terjadi. Apalagi ketika Calvin Verdong, sai jumpa pers dengan media setempat, sempat disindir soal laga timnas Indonesia versus Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu dengan kekalahan telak tim Garuda 10-0 dari Bahrain. Kala itu, Verdong memperlihatkan raut wajah kesal. Meski berusaha tak mau terpancing oleh pertanyaan yang berupaya memancing emosi tersebut. Bahkan di Jagatmaya beredar video reaksi Sim Taeyong yang merasa tidak tahu ketika ditanya Indonesia pernah kalah 10-0 dari Bahrain. Sejahin yang berikutnya, se ada pertandingan di Bahrain adalah di sini. Sejahin yang berikutnya, sejahin yang berikutnya belajar 10-0 dari Bahrain. Sejahin yang berikutnya, sejahin yang berikutnya, sejahin yang berikutnya, Antusiasme tak kalah membahana juga dilakukan nyari seluruh lapisan masyarakat di setiap penjuru tanah air yang menggelar nonton bareng. Tak ketinggalan sejumlah selebriti juga ikut Nobar menyaksikan tim kesayangan mereka berlagak. Lihat saja bagaimana situasi Nobar yang berlangsung heboh dan menegangkan di beberapa tempat berbeda. Termasuk yang digelar para pesahor yang tergabung dalam selebriti FC. Bisa membalikkan keadaan di Bapak Kedua. Bapak Kedua kita kalah di tengah, terus Bapak Kedua kita hampir menguasai paninan. Meskipta diuntungkan oleh keputusan Wasid, namun Indonesia harus menerima keputusan tersebut. Ya, peluang Jai Itses dan kawan-kawan untuk lolos ke Piala Dunia masih tetap terbuka. Apalagi 15 Oktober nanti, tim Nas masih punya peluang melawan Cina di laga tandang selanjutnya. Lantas bagaimana luapan kekecewaan para supporter atas kepemimpinan Wasid Muhammad Al-Ghaf. Kita juga bangun progres dalam tahun Indonesia. Sesi progres. Nampak juga. Bagaimana caranya musik progres? Eh, kita berhubung. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.